Pemerintah memutuskan menaikan sementara atau merelaksasi harga gula di tingkat konsumen, menyusul masih berlanjutnya tren kenaikan harga gula. Hanya saja, kenaikan harga itu tidak disambut gembira oleh petani tebu di dalam negeri, bahkan kebijakan itu dinilai tak tepat. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APT RISU Mitro Samadikun menyampaikan, harga pokok penjualan HP P gula di tingkat petani saat ini masih tetap sama seperti sebelum merelaksasi harga atuan penjualan HP P gula diterapkan November tahun 2023 lalu, yakni masih di angka Rp12.500 per kg. Artinya, harga gula di tingkat petani sendiri tidak terjadi pergerakan harga. Ia mengatakan, HP P gula di tingkat petani tidak pernah mengalami kenaikan sejak HP gula masih di angka Rp14.500 per kg, sampai dengan kini relaksasi HP gula di tingkat konsumen sudah Rp17.500 per kg. Sumitro menyebut kenaikan harga gula di tingkat konsumen terjadi karena ketersediaannya yang kurang, ditambah pemerintah tidak memiliki stop atau cadangan gula nasional. Sehingga saat harga gula tengah bergejolak seperti saat ini, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi harga. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah segera memiliki cadangan gula nasional melalui BMN Pangan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga gula ke depannya. Ia menilai kebijakan relaksasi yang api kurang tepat dalam mengatasi permasalahan harga gula yang terjadi saat ini.